Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini Kamis 30 Mei 2024 kembali dilaksanakan musyawarah UGR di Desa Karang Tengah kecamatan Kadungora Kabupaten Garut untuk hari yang kedua sekedar impos saja ada repisi jumlah undangan berikut nomor bidangnya dimana diberitakan sebelumnya bahwa jumlah bidang yang terdampak sebanyak 273 atau 302 berdasarkan nomor urut di absensi hal ini dimungkinkan terjadi karena pada saat detik-detik terakhir dokumen kepemilikan tanahnya sudah lengkap jadi dokumen undangan pun kembali direvisi musyawarah UGR untuk hari Kamis 30 Mei 2024 terbagi juga ke dalam dua sesi sesi 1 dari nomor urut 171 sampai dengan nomor urut 256 sedangkan sesi 2 dari nomor urut 257 sampai dengan nomor urut 343 sebagaimana diketahui pembangunan lahan Tolgetaci yang melintasi Kabupaten Garut segmen gedebagi Garut Utara akan melintasi 17 desa dari empat kecamatan di wilayah Garut dari jumlah itu hingga saat ini baru delapan desa yang telah mendapatkan ganti rugi untuk proses pembebasan lahan Tolgetaci Kepala Kantor Agraria Tataruang Badan dan Pertahanan Nasional ATR BPN Garut Muhammad Rahman menyatakan proses pembebasan lahan untuk proyek Tolgetaci di Kabupaten Garut terus berjalan saat ini penetapan lokasi jalur tol baru dilakukan sampai wilayah kecamatan Banyu resmi dia menyampaikan di wilayah Kabupaten Garut pembayaran uang ganti rugi lahan yang terdampak pembangunan Tolgetaci memang belum semuanya masih ada yang belum bisa dilaksanakan pembayaran karena berkas administrasi belum lengkap Rahman mengakui proses pembebasan lahan terdampak proyek pembangunan Tolgetaci di wilayah Kabupaten Garut cenderung agak lambat namun secara keseluruhan proses pembebasan lahan di Garut berjalan dengan lancar sementara itu kabar kurang mengenakan menerpak proses lelang ulang Tolgetaci dimana terkait hasil evaluasi dokumen prakualifikasi perusahaan atau konsorsium dalam proses lelang pengusahaan jalan Tolgetaci hasil keputusan pengusahaan itu menyebutkan dua perusahaan atau konsorsium dinyatakan tidak lulus dalam evaluasi dokumen prakualifikasi salah satunya perusahaan asal Cina badan pengatur jalan Tol atau BPJT telah melakukan pengumuman hasil pelelangan pengusahaan jalan Tolgetaci dalam pengumuman bernomor 24 garing BPJT garing L garing JTCM garing 2024 panitia pelelangan pengusahaan jalan Tol telah selesai mengevaluasi dokumen pengusahaan prakualifikasi perusahaan atau konsorsium yang disampaikan dan menetapkan hasilnya dua perusahaan atau konsorsium tidak lulus dalam mengikuti lelang dua konsorsium tersebut pertama PT Transpersada Sejahtera PT Wiranusantara Bumi dan kedua konsorsium PT Dayamulia Turangga PT Cina State Construction Operaties Development Shanghai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati